Hai teman-teman ketemu lagi sama aku Asti di kata kita by Kataloka nah hari ini kita akan ngobrol-ngobrol sama Miss Wiwin Hai dan juga ditemenin sama kanaka Winston di bagian musik musik biar seru biar seru nah Oke nih ngomong-ngomong tentang Corona WFH COVID ini Miss udah hampir sebulan loh kita tuh work from home ya kan physical distancing udah hampir satu bulan pemerintah bilangnya pokoknya kita harus kerja harus belajar ibadah pun harus di rumah karena untuk kebaikan kita juga lah ya ini ya ya udah lah ya memang kondisi lagi gini kita nurut aja dulu biar semuanya cepat selesai cepat berlalu ya kan jadi bisa normal lagi semuanya oke aku mau nanya nih Miss as a storyteller sebelum kovid sama setelah kovid WFH gimana yang jelas job nggak ada job nggak ada karena nggak ada panggung nggak ada panggung kan kita nggak boleh berkerumun tapi kalau misalnya secara teknis kerja dari rumah sih buat kita bukan sesuatu yang baru karena mostly aku kerjaannya diolahnya di rumah ya baru dipanggungkan artinya keluarnya pada saat kita masih perform gitu nah paling kayak gitu pinter-pinter ngalihin ya udah performnya online streaming kayak gitu-gitu sih meskipun juga nggak banyak juga sih nggak banyak maksudnya belum bisa untuk sebagai pengganti penghasilan penghasilan yang sesungguhnya on stage tapi setidaknya masih Adalah ya event event yang bisa dilakukan secara online Iya artinya sekreatif mungkin ya kita bisa sih gitu loh oke nah kalau aku mau cerita tentang aku sendiri ya Jadi aku baru memutuskan untuk entrepreneur ini Pas waktu awal-awal kovid bayangkan lagi semangat semangatnya tuh bikin usaha sendiri terus langsung deh Oh jadi rendi suruh di rumah aja, perencanaannya sebelum covid perencanaannya sebelum covid gitu, jadi setelah pas waktu ada covid, disuruh dirumah aja disuruh ya sama pemerintah lah ya, bahwa kita semua dibatasi kegiatan kita, bekerja, segala macam dibatasi, ngomong-ngomong tentang kerjaan nih mis, aku mau nanya nih hal hal nekat apa yang mis lakukan nih selama ini, aku? iya, selama karirku? selama karir deh, boleh cerita, oke oke, selama, ya mana aja ya berarti ya, bukan aku as a storyteller ya oke, jadi aku dulu sempat kerja di mining, tambang, nah itu kan duitnya gak berseri, kalau teman-teman gue bilang gitu kan, tapi kemudian ada hal yang gak kutemuin disitu akhirnya, aku tinggal loh kerjaan itu teman-teman gue bilang, gila loh, gitu kan dengan duit segitu banyak, kalau tinggal balik ke Jakarta aku kerja di satu daerah di Indonesia bagian timur, terus kembali ke Jakarta, dan cuman ngajar jadi guru gitu loh, tapi ternyata hal lain yang lebih exciting aku temuin jadi tetep aja bisa jadi ternyata ya teman-teman kalau misalnya kita denger lah ya cerita, gak cuma Miss, mungkin aku juga denger cerita dari yang lain bahwa hal nekat itu gak selamanya negatif dan kadang memang diperlukan dan kadang memang diperlukan kayak kita kita cerita lah ya tentang kata loka, yuk oke jadi menurut aku kata loka ini adalah salah satu hal nekat yang kita lakukan jadi di kata loka itu ada aku, ada Miss, dan ada satu lagi partner kita kita sama-sama punya semangat yang sama gitu ya untuk ngegedein kata loka jadi kata loka itu adalah sebuah communication agency yang kita ngerjain apa aja nih di kata loka jualan dulu dong jualan jadi disitu ada PR-nya, ada medianya, ada event organizer-nya, dan juga ada create content create, content creator-nya gitu kreatif ya nah karena saya background-nya adalah PR aku background-nya adalah verbal art jadi delivery-nya ujung-ujungnya ngomong ngomong dan temen kita satu lagi adalah seorang ilustrator jadi ya ini pas banget sih iya memang iya ketemunya disitu nah itu namanya rejeki rejeki di tengah covid iya kan betul sebenarnya kita sempat yang kayak maju gak ya gitu lah maju gak ya karena kan kalau kita mau profesional, mau besar pasti kita harus punya bendera kayak gitu-gitulah kayak mau bikin PT, perlu duit, apa segala macem terus perlu effort yang lebih besar otomatis kalau kita udah punya itu gitu kan betul nah terus tapi ada satu hal sih sebenarnya yang menurutku ini bisa kita share ke temen-temen yaitu apa kita percaya ya gak sih ya bahwa ini bisa jadi sesuatu lu gimana bisa percaya bahwa ini bisa jadi sesuatu awalnya tuh aku ingat banget jadi pas waktu kita mau bikin usaha ini belum ada tuh namanya kata loka mis kita bikin sesuatu yuk gitu masih belum kebayang itu mau bikin communication agency atau apa tapi aku tau kemampuan aku dimana seberapa dan aku juga tau Miss Win kemampuannya seperti apa gitu jadi kenapa gak kita kolaborasi aja gitu awalnya hanya dari sebuah keyakinan itu kita juga gak tau gitu sampai nanti mungkin hasilnya akan seperti apa seperti apa kita gak tau ya Miss belum tau kita tapi kan kita proses harus dijalani untuk tau nah yang serunya lagi kita udah nih berdua nih terus aku sih menyadari ya sebagai perempuan mungkin temen-temen di luar juga sadari tuh bahwa kita kadang-kadang bermain terlalu banyak dengan perasaan tidak menggunakan logika terus bilang as kita mesti cari satu partner lagi tapi harus laki betul harus cowok jangan cewek lagi biar imbang betul kita ketemulah satu temen kita ini gitu kan sebut saja Mr. G ya Mr. G dia agak serius apa misterius gitu kan misterius oke nah terus jadi ya kayak gitulah gitu akhirnya kita naik kart jalan kita jalanin sampai pas waktu kemarin kita mau ikutan pitching salah satu perusahaan pelat merah terus kita berpikir ini harus segera nih kita bikinin PT gitu harus ada segera aktenya gitu biar kita resmi dan dua minggu yang lalu kita di tengah PSBB kita datang ke notaris hari itu tanda tangan Alhamdulillah besokannya semuanya selesai akte selesai ya perintilan semua selesai cuma memang kendalanya di NPWP ya karena memang kantor pajaknya kan tutup gitu jadi sebenarnya singkatnya adalah kalau kamu percaya terus kamu berusaha ya untuk itu dan otomatis kita harus punya perhitungan artinya perhitungan apa yang mesti kita siapin gitu loh gitu kan terus kita punya tim yang menurut kita udah nih kita bisa memaksimalkan masing-masing dari kita gitu loh jalan jalan kok kita megang kerjaan kok gitu loh iya benar ya kita gak bicara besar kecilnya ya tapi artinya udah mulai bergulir kan pokoknya jangan khawatir yang kita lakukan memang pas waktu awal-awal kita pikir gila ini kita nekat banget ya di tengah semua orang lagi penyakit masal ngehold uang gitu ya untuk gak bikin kempen untuk gak bikin event eh kita mulai bikin PT kalau dipikir-pikir gak masuk logika gitu kan iya cuma karena keyakinan itulah kita berdua akhirnya memutuskan kita bertiga memutuskan jalan lanjutin oke apapun resikonya karena semua pasti ada resikonya mau kita entrepreneur ada resikonya mau jadi karyawan juga ada resikonya mau diem di rumah pun gak ngapa-ngapain ada resikonya betul jadi kebayangan temen-temen duit kita sekarang udah gak ada terus kita mesti berjuang cari job ya kan di tengah pandemik ini gitu kan tapi kita harus tetap semangat ya harus gila kalau gak betul kita gak ngapa-ngapain akhirnya gibab gitu aja gitu kan dan itu yang kalian gak boleh juga lakukan betul jadi balik lagi ternyata gak semua hal nekat yang kita lakukan itu efeknya negatif tetap ada sisi positif yang bisa kita gali asal nekatnya dengan perhitungan perencanaan yang benar kita percaya bahwa manusia itu makhluk yang sangat mudah sangat cepat beradaptasi gitu ya jadi dengan dengan situasi seperti ini ternyata kalau kita twist gitu ya dengan pekerjaan-pekerjaan yang sebelumnya kita lakukan bisa aja kok kita bikin event online bisa aja kita bikin web series semuanya tuh yang tadinya gak kepikir kita akan lakukan bisa kepikir bisa kita lakukan juga jadi ada yang bahasanya the power of kepevet the power of kepevet juga bisa jadi menghasilkan sesuatu yang kreatif oke idea sih adalah you have to believe what you have yang kamu punya kemudian pasti kerja keras dong ya gak ada sesuatu yang lu bisa capai tanpa kerja keras dan yang terakhir aduh banyak-banyak berdoa banyak-banyak minta pertolongan deh sama yang di atas ya eh iya ada satu lagi teman-teman kenapa sih kita bertiga mau berjuang ini di kataloka dan sekarang perjuangan cukup berat di awal karena selain kita baru kita juga di tengah pandemik karena kita percaya nanti hal yang kita lakukan ini bisa berimbas juga buat orang lain bisa buka lapangan kerja baru syukur-syukur kataloka sukses kita bisa bikin program-program lebih banyak bisa juga bantu orang lain lagi ya kan gitu loh amin amin semoga ya oke nah kita juga mau tau dong cerita kalian tentang hal-hal nekat yang kalian pernah lakukan selama covid atau sebelumnya enggak anytime pokoknya sepanjang hidupnya kita pengen denger ayo kita sharing biar kita bisa sama-sama tau sampai sejauh mana kenekatan yang kalian lakukan dan semangatnya tuh seperti apa gitu ya enggak usah pusing dengan hasil karena proses itu jauh lebih penting exactly betul banget oke kalau gitu kita ngobrol-ngobrolnya seru banget nanti kita lanjut lagi di episode selanjutnya yang lain ya dengan pembahasan yang lain juga ya tentunya yang tetap inspiratif yang bisa memberikan ngajuin ke kita apa yang mau dibahas boleh sih benar ya oke kira-kira apa yang menarik yang bisa kita obrolin oke stay positive stay creative and stay cool bye asik kok kita lihat oke cerita di belakang habis dengerin musik oke dia selamat menikmati Terima kasih.